Sekitar 700 anggota usaha kecil dan menengah atau UKM Kabupaten Sorong akan mendapat bantuan dana sebesar 2,4 juta rupiah setiap anggotanya sebagai upaya pemerintah mengatasi mereka dari masa sulit akibat COVID-19. Membantu masyarakat khususnya anggota UKM Kabupaten Sorong akibat pengaruh COVID-19, pemerintah akan memberikan dana bantuan sebesar 2,4 juta setiap anggota UKM. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sorong La Ole Rabu 2 September saat ditemui di kantornya. Ia mengaku hal itu merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Kooperasi dan UKM untuk membantu masyarakat khususnya para anggota UKM di berbagai daerah termasuk Kabupaten Sorong. Saat ini, Dinas Kooperasi Kabupaten Sorong telah mengirimkan data sebanyak 700 anggota UKM sebagai penerima bantuan tersebut. Jangan yang punya usaha-usaha itu bisa bertahan. Ya, bisa bertahan dan syukur di Kabupaten ini tidak terlalu banyak mempengaruhi Kabupaten Sorong ini. Ya, mereka tetap jualan, ekonomi bagus. Tidak ada artinya sampai di situ, mereka tetap jalan. Jadi kita sudah kirim ke Kementerian Kooperasi yang beri sekitar 700 anggota. Oh, itu mereka yang terlibat dalam kooperasi? UKM. UKM? Ya, UKM. Bagaimana syarat-syarat tertentu begitu? Syaratnya itu harus punya nomor induk kependudukan, kemudian jenis usaha, alamat yang harus lengkap. Paling persyaratnya itu KTP. KTP. KTP dengan jenis usaha. Semifin Jalang, CWM Channel.